Pernahakan nama saya Fibu Petrimanian dari kelas di sore. Di sini saya akan memberi sedikit pengetahuan dan pengertian dari mata kuliah pengantar pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan pengantar profesi kependidikan. Beberapa masalah yang berpengaruh dalam pendidikan masalah tersebut. Yang pertama, krisis ekonomi yang mempengaruhi pendidikan dari segi keuangan. Yang kedua, krisis politik. Kepijakan politik yang sangat menentukan baik dari segi kurikulum pendidikan, mekanisme pendidikan, sampai implementasi pendidikan. Bahkan efek dari kebijakan politik sangat drastis terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, krisis moral. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini moral di keadaan kita ini seperti apa dan bahwasannya orang-orang berbicara, menuturkan kata dan kalimat itu seperti apa. Sedikit banyaknya moral yang telah kita dapati dan kita ketahui saat ini. Yang kelima, pengaruh globalisasi terhadap kehidupan. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi. Teknologi yang sangat canggih dan sangat cepat drastis yang sedang saat ini kita lakukan dan saat ini kita memakainya. Selanjutnya adalah pengertian dari perubahan pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan sebagai proses pembebasan. Sebagian manusia berpikir pendidikan adalah kompleks, komparatif, bahkan banyak yang memandang setengah-setengah dari definisi pendidikan. Banyak yang berpikir hanya mendapatkan ijazah atau pendidikan hanya untuk mendapatkan prestise. Pada ada juga berpendapat bahwa dengan pendidikan orang mudah mendapatkan pekerjaan. Tapi seharusnya perlu diketahui lebih bahwa pada dasarnya lebih penting dari itu semua adalah bahwa pendidikan merupakan alat perlawanan. Baik selanjutnya adalah penjelasan dari definisi profesi. Profesi merupakan kata serapan dari bahasa asing. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan penelitian dan penugasan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian khusus, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta menentukan pendidikan profesi. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota daripada anggota suatu profesi untuk sentiasa memwujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengertian guru. Seperti yang kita ketahui, guru sangatlah berjasa bagi para murid-muridnya dan pada kita semua yang telah memberi pengetahuan, penjelasan, bahkan hal-hal terkecil telah dijelaskan. Baiklah, sini saya akan memberitahuan bahwa guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabadikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Pertama undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dosen pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama pendidikan mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada junjang pendidikan, serta dan pendidikan menengah. Dari berbagai pengertian dan hasil yang telah dapat disimpulkan beberapa pendapat dari para ahli, yaitu, Maka dapat disimpulkan bahwa profesi guru adalah profesional yang memiliki tugas pokok. Dalam proses pembelajaran, urayan tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Selanjutnya, gagasan pendidikan profesi guru semula dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk mengatasi perbaik problem mutu keguruan. Kita, karena perbaikan itu tidak akan terjadi oleh sebab itu pendidikan profesi diperlukan dan kinerja guru secara terencana, teranah, dan kesinabungan. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, masyarakat sekitarnya, serta bertanggung jawab terhadap pendidikannya sebagai seorang guru. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat profesinya. Guru memelihara profesi semangat, kekeluargaan, kekurangan, kesetia kawanan, nasionalisme. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Guru melaksanakan segala kebijakan, pemerintahan dalam bidang pendidikan, dalam pembangunan pendidikan. Ini adalah fungsi kode etik profesi. Memberikan pedoman bagi segala setiap anggota, profesi tentang prinsip profesionalisasi, profesionalitas yang digariskan. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat dan yang bersangkutan. Mencegah campur tangan pihak di luar. Organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan profesi keguruan. Pengertiannya sebagai berikut untuk melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah dalam bidang pendidikan. Serta membuat alat pelajaran atau alat kerja atau alat bimbingan. Terus menciptakan karya seni dan juga menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan. Serta mengikuti pengembangan kurikulum. Penjelasan terakhir yaitu standar kompetensi keguruan. Indikator yang dapat dijadikan untuk karakteristik atau yang dinilai kompetensi secara profesional. Yaitu mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Mampu melaksanakan peran dan fungsi dengan tepat. Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Serta yang terakhir mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Karakteristik tersebut yang telah saya jelaskan dapat dijabarkan atau dapat didefinisikan sebagai berikut tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru dapat dijelaskan menjadi tiga yaitu tanggung jawab moral, dalam bidang pendidikan di sekolah, dalam bidang kemasyarakatan, dan dalam bidang keilmuan. Peran dan fungsi guru sebagai pendidik dan pengajar, anggota masyarakat, pemimpin, administrator, dan pengelola pembelajaran. Sekian penjelasan dan sedikit pengertian yang telah saya jelaskan, yang telah saya definisikan. Dengan menggunakan kata-kata saya, maaf jika ada salah, sekian dan terima kasih.